Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sore kali ini saya ingin membagikan rejeki saya membagikan pengalaman baru saya kawan-kawan ya tentang dunia perkelancangan atau dunia lebah nah ini adalah kelancang yang baru pindah disini kawan-kawan ya ini kemarin disini ada kotak yang berisi koloni yang banyak nah begitu saya pindahkan jadi ada anggota kelancang yang masih tinggal disini belum belum tahu dimana tempatnya jadi setelah kotak saya pindah masih ada yang berkeliaran disini dan mencari sarangnya yang saya pindahkan itu jadi saya kasihan melihatnya ini tidak sengaja sebenarnya jadi sebenarnya ini kotak ini saya mau saya pasang di nah disitu kawan-kawan ya nah nah gitu itu udah kelancang kelancang jenis kelancang kecil nah jadi saya akan berbagi pengalaman saya bagaimana cara mudah memperbanyak kelancang dengan cara tidak merusak koloni atau tidak memindahkan koloninya kan kawan ya nah ini sudah ada kotak yang saya buat oke mari kita lanjut untuk proses pemindahan kelancang yang ada di sebelah sana nah oke kawan-kawan ini adalah kota koloni kelancang yang sudah lama saya simpan disini sudah lama saya dapatkan mungkin sekitar ada dua tahunan ya ini saya akan mencoba memperbanyak kelancang ini dengan cara dari pengalaman yang baru saya dapat kemarin oke jadi caranya begini kan ini kita pindahkan sini dulu propolisnya untuk memancing kelancang itu tahu bahwa ini adalah sarangnya jadi yang ini akan kita pindahkan ke tempat lain kita ganggu dulu supaya mereka keluar oke mereka keluar kawan-kawan baru saya pindahkan yang ini kawan-kawan nah kawan-kawan jadi yang kotak baru ini kita simpan disini supaya kelancang itu mengira ini adalah sarangnya oke jadi kalau temannya tidak sarang yang lama tidak ada pasti dia akan masuk kesini oke kita lihat sama-sama bagaimana selanjutnya kita lihat nah oke kawan-kawan seperti yang kawan-kawan lihat itu kelancang kawan-kawan sudah mulai memasuki lubang atau ke kotak yang sudah saya simpan tadi sudah saya taruh disitu dan mereka mau harus masuk ke kotak itu karena tidak ada tempat yang aslinya ini adalah dinamakan memperbanyakan kelancang dengan cara tanpa ratu perbanyakan kelancang tanpa ratu atau memperbanyak kelancang tanpa merusak atau memindahkan koloninya seperti yang kawan-kawan lihat nah ini bukan saya buat-buat kanan ya kalian lihat sendiri bahwa kelancang itu pada masuk ke lubang kotak yang saya buat jadi untuk kawan-kawan yang ingin tahu perkembangannya silahkan kawan-kawan klik subscribe dan like dan jangan lupa aktifkan notifikasi tombol loncengnya kan-kawan ya semoga video ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua salam sejahtera untuk kita semua semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dimunakan usaha yang kita jalankan amin amin selamat menikmati